hmm oke jadi akhirnya kabar yang aku tunggu-tunggu nih dari tadi sore gitu kan jadi ini mengenai spyx family untuk part kedua atau core kedua atau mungkin bisa kalian sebut juga paru kedua dari animenya spyx family ini bakalan hadir nanti di tanggal 1 Oktober jadi di awal bulan mulainya gitu kan dan untuk jam penyiarannya sendiri itu bakalan rilis di jam 23.00 itu waktu Jepang sana ya jadi kalau di kita cepat dua jamnya jam 10-an kayak biasa gitu dan ya ini menarik banget ya semoga aja nanti bakalan bisa tayang di B station juga karena bisa kita lihat di sana juga karena ini adalah sambungan untuk episode ke-13 nya yang mana isi ceritanya bakalan menyambung isi dari di chapter ke-18 dari versi manganya kalau aku enggak salah gitu nah ini menarik banget karena ini ada sebuah visual key terbaru dan juga satu video teaser pendek lah video teaser pendeknya sama visual keynya enggak jauh beda sih gitu kan jadi cuma mau announce aja bahwa kalau berdasarkan event di abema TV yang baru tadi siar gitu kan jam 9-an kalau di Jepang sana kalau di kita berarti jam 7-an malam gitu kan dan di event tersebut kita bisa melihat hasilnya kita dapat sebuah visual key baru dan juga karakter baru yang bakalan imbul meramaikan serialnya dari Spy X family gitu kan tanggal rilisnya di tanggal 1 Oktober nah jadi disini ada si Anya sebagai MC ya MC kita sama si Lloyd sama si york juga your forger sama Lloyd forger terus ada Om Kribo masih disini ada si Yuri juga karena bakalan juga berhubungan dengan art pertama ya yaitu bom anjing nanti ada juga si Bon disini ada juga masih ada Damian terus ada Mister Anderson juga disini gitu kan dan temannya si Anya lupa siapa namanya gitu kan dan ada juga Miss Sylvia juga dan juga ada Fiona gitu karena nantinya Fiona bakalan imbrung disini dengan aku juga enggak tahu nih nanti sampai mana abisnya untuk apa ya season season part kedua ini jadi susah banget nyebutnya mungkin banyak yang bilang season kedua atau part kedua core kedua ya sama aja lagi karena musimnya juga beda juga kan dari musim spring kemarin langsung jeda di summer terus masuk ke Val atau Oktober gitu jadi intinya ini adalah sebuah visual ke baru dan ada karakter baru juga si Fiona juga bakalan muncul nanti disini ya harusnya ini bakal menarik sih gitu kan untuk kita nantikan seperti apa nanti gitu kan dan ya kita tunggu aja nanti bagaimana eksekusi untuk baru kedua kali ini gitu kan yang pasti Bon udah nimpul disini dan makin ramai lah keluarkannya dari worker family ini gitu kan ya ini menarik banget dan ya itu ajalah dulu mengenai pembahasan jadi singkat banget cuman ngasih tahu tanggal rilisnya dan suatu buah visual ke terbaru jadi kita tunggu aja karena ini anime bakalan aku coba bahas menyambung story yang ada yang pernah kita bahas sebelumnya gitu karena ini bakal masuk ke episode 13nya dan ya itu aja dulu mengenai video kali ini dan sampai jumpa di pembahasan email lainnya hmm ya nih